Tidak punya ekspor, lini belakang yang harus benar-benar diincar oleh Onyx. Ya itu dia, lini belakang dari Onyx yang begitu kuat dan jangan lupakan juga urusan Clearwave Minion, ada Beatrix. Dan untuk area off-effect, Geek juga tidak mau kalah, sehingga ini adalah game yang sangat menarik di game yang ketiga. Midpoint! Onyx satu langkah lagi menuju ke area upper bracket final dan bahkan dia menuju ke arah final. Dan Geek Pham, satu langkah lagi menuju ke area lower bracket. Apakah The Giant Slayer harus tunduk dari Raja Langit? Mpn Playoff Arena, minta tabuk tangannya! Let's go, go to the land of town! Satu langkah lagi, untuk Onyx mampu untuk menurunkan The Giant Slayer ke lower bracket. Tapi punya kesempatan yang begitu besar dari Geek Pham. Sementara kita memang melihat pressure yang dibawakan oleh Geek Pham di dua game yang sudah kita lewati, ini masih ada. Galoi masih dengan tugas yang sama. Dan Kyrie pun masih di pressure di satu menit awal game berjalan. Tapi kali ini Kyrie memiliki power only game. Damage yang diberikan menuju ke arah belakang. Terpakat di depan sana. Para pasukan dari Odin, mereka berhasil mendapat Geek Boy. I don't know, no, no, no. One last hit. Almost is never enough. Aku kira dia bisa dapetin satu buah point kill dengan adanya. Gas Buster diberikan oleh sosok dari Odin. Tapi nampaknya dia bisa belum cukup. Meanwhile di balik sana low. Berhasil cuma dimakan. Diragia armornya belum pecah. Tapi di balik itu semua Kyrie. First blow. Di tangan luka. Benar-benar EXP Lainer yang benar. Harus menjadi sebuah prioritas. Menjadi pandangan dan cangkauan. Untuk beberapa pembelakangan ini. Luke membuktikan keperkasaannya di EXP Lainer. Ternyata masih dengan gangguan yang sama Profesor Kabe. Ya ini dia early game yang lagi-lagi terulang sih Momo. Dan bahkan kalau kita ngeliat Geek Home tidak mengendurkan sama sekali. Pressure mereka ke arah pemain-main dari Onyx. Dan ini lagi dan lagi Kyrie yang berada di level yang ketiga. Sebelum menit yang kedua. Apakah tanpa adanya set up menuju ke arah Tartal. Akan membuat Onyx mengendurkan serangannya. Karena kalau misalkan kita lihat dari tadi. Pressure di area Kremad. Bahkan kehadiran dari Luke. Di Orange Buff. Membuat Kyrie harus memasakkan bagaimana. Pahitnya early pressure. Yang tiga kali terjalankan semenjak game yang pertama tadi. Oh Renna Rampati gak kena tapi disana Paul Lensky. He lost reda. Dia berespecial tembakan peringatan. Untuk Paul Lensky tidak memasuki jungle Kyrie kembali. Tembakan peringatan yang mungkin udah mulai. Harus dipikirkan oleh Sarah Paul Lensky. Momon Chan. Ya. Karena sekarang CW membawakan approach yang berbeda. Yaitu dengan adanya hero marksman yang bisa. Mengontrol sisi landing jauhnya juga Be. Ya itu dia. Bagaimana landing jauh. Yang dengan cepat bisa dia clear. Dan jangan lupakan juga bagaimana. Sosok dari CW yang betul-betul membantu gerakan. Agar Kyrie tidak di invade. Dan ini dia Kyrie. Sang turtle slayer. Dengan berhasil mensecure 23 turtle. Kyrie berhasil menduduki posisi kelima top turtle slayer. Pada M4 World Series. Oh my god. Team fight coba terjadi. Kembali. Menurut sekarang. Nardora yang mencoba untuk menyelamatkan. Tapi napaknya tidak terlalu lama. Karena Paul sudah punya abis. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx. Mereka berhasil memukul kembali Nile. Damage yang diberikan dari sosok Kiboy. Dan tertarik kembali. Almasnya seberi nampakkan. Rater bisa dikeluarkan Kiboy. Gagal untuk bertahan. Dan mencoba ditukar dengan sosok dari seorang aboy. Akhirnya Kyrie menutup itu semua bersama dengan Nile. Yang mencoba diselamatkan oleh seorang Paul Oiski. Paul Oiski. Save the day for Nile. Dan nampaknya tidak akan ada cara. Untuk bisa menangkap Nile saat ini. Apakah Geekfarm terlalu overextend Prof. Untuk bisa menumbangkan Kiboy. Tapi tradenya jadi tidak adil. Oh trade yang mungkin tidak adil. Aku setuju dengan kata-kata dari Gmomo. Karena semakin lama teamfight berjalan. Kyrie bisa memanfaatkan pasifnya. Nanti akan ada tambahan 30% damage. Ketika stack 4 dimiliki oleh Lancelot. Dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari oleh aboy. Karena aboy kalau kena burst down damage. Dari war axe yang nanti akan dimiliki sama tak. Dari sosok Kyrie. Ini bakal jadi ancaman. Dengan gold lead. Yang mungkin masih berimbang di early game kali ini. Namun levelnya lihat Nile. Lebih unggul Gmomo. Tapi kalau dari segi XP memang kita melihat look lebih unggul ya. Dari sisi goldnya tadi. Karena look berhasil untuk menumbangkan Kyrie di early. Sementara Geekfarm kali ini mereka bakal coba untuk memotong. Ini siasi teamfight dan objektif secure dari sisi Onyx Prof. Kali ini kita melihat dimana The Turtle. Kalau dipikirkan oleh sosok Nile Kyrie. Tidak akan melepaskan begitu saja. Baliski masih ada satu warna. Di belakang sana Holly Batism. Tidak bisa menghentikan sosok dari sisi Onyx Prof. Kairi. Free hit dari flunkan dari sisi Onyx Prof. Belum bisa menyesekan segera. Tapi Nilex Prof. Setidaknya Turtle yang kedua. Masih bisa disekir oleh Geekfarm meskipun tanpa adanya Nile Prof. Ya karena revision pointnya sudah diamankan terlebih dahulu menunjukkan Nile dari Kairi. Dan untuk saat ini. Three man move. Membatalkan gerakan kar Kairi juga. Oke Kairi hilang di belakang sana dan berangkat. Uncet away flakar. Kiboy berhasil nampak satu point kill. Di balik sana Marky akan berangkat. Coba ditubangin tapi terlalu sakit. Osnabernya gak berhasil di balik sana. Prem award for defensive setidaknya membuat Kiboy mempertahankan pergerakan atas sosok dari Marky. Tidak adanya Kairi. Tentunya tidak akan ada orange buff untuk Kairi karena Nile berhasil untuk melakukan invasi ke area jungle Prof. Kabe. Distraction. Ini nyebelin banget serius. Sekarang dari tadi fokusnya adalah untuk mengamankan bagaimana Marky dengan farmingnya. Dan sekarang dia membawa purify. Jadi gak kayak di game yang sebelumnya Jimomo. Akan ada escape way juga dari Marky. Sehingga hal ini yang mungkin akan membuat parameter perbedaan dari segi level. Onyx early gamenya lagi-lagi. Belum menemukan jawaban atas Geek Farm yang begitu powerful. Dan akan ada sedikit effort yang harus setidaknya berlebih dilakukan oleh Onyx untuk menangkap Kak Marky. Nah ini dia. Purify. Mau dipicu pakai apa? Itu dia. Mau dipicu pakai Town dari Boots kah? Knock up dari Earth Shater kah? Atau jangan-jangan Terrify dari Sun? Itu dia. Biasanya sih Energy Eruption ya Boots. Dia tuh suka ngebuka dengan flickernya. Ya kumpulin satu stack di area jungle. Terbang. Terbang dengan flicker dan Energy Eruption. Dan itu dia yang biasa menjadi sebuah jawaban untuk bisa menuju ke arah belakang. Iya. Boots ketika ngebuka dan bahkan untuk dia ditumbangin pun sulit. Nah tapi masalah utamanya adalah dari tadi target utama dari Onyx di early game adalah Baloisky. Sekarang mereka mengubah targetnya. Langsung menuju ke arah dari Nile. Nile tumbang tapi ternyata out of nowhere. Look mengamankan Turtle. Jadi siapa target utamanya? Menurutku di sini Baloisky kayaknya bakal jadi makanan early game yang bagus banget. Oke. Tapi kali ini di area mid-nya. Kairi jangan sampai terjebak. Dan untungnya masih bisa untuk mengamankan hidup dengan satu buah Phantom Eception. Oke. Di balik semua itu dengan banyak yang short skill yang telah keluar. Yang memberikan informasi kalau Kairi karena Phantom Eception. Tapi satu botolet berhasil didapatkan di area bottom lane. Pasukan dari Onyx mereka mencoba melakukan distraksi. Depan sana Kiboyka akan mendapatkan luka. Laksudan Isi menunjukkan belakang. Sambil lihat. Oh, Boots. Versus everybody harus pecah. Penggelam di dalam lautan Nile of Dawn. Membuat kickball mereka berhasil mendapatkan keuntungan. Adanya win kondisi yang 5 berbanding 4. Onyx Esports. Yang udah menjadi tim Onyx saja. Kali ini tidak mau melewatkan momentum mereka dalam team fight. Mereka meriset kembali. Mereka tahu kekurangan Boots masih menjadi sebuah alasan. Dan Marky di sana. Bukan siapa-siapa menabrak. Berapa waktu dikeluarkan Nile? Splicker berhasil membuat cewek bertahan. Tapi damage yang besar dari Marky. Memperang-perangdakan turret. Bahkan sosok dari Kiboy. Selalu dibuat under kondisi. Onyx tidak memiliki 5 orang di saat turtle. Diperbutkan dan bahkan perfect turtle. Harusnya di tangan dari Gigfarm. Kalau Onyx targeting ke arah Nile. Sekarang Gigfarm juga mulai mengganti targetingnya, Be. Kelihatan Kiboy gara depan dari Onyx ini dipatahkan. Sama saja. Onyx mengincar ke arah Baloi. Dan begitu juga dengan kali ini Gigfarm yang mengincar ke arah Kiboy. Sehingga targetnya makan roamer gak apa-apa. Yang penting bisa follow up next step-nya apa. Dan ngasih space ke arah Marky. Itu jadi space yang mahal banget untuk Gigfarm. Cewek dibikin gak nyaman. Karena tidak ada yang bisa membackup. Tapi Kyrie. Oh, retribution from Kyrie. Rasul menambahkan takeover. No perfect turtle for this time. Tapi Onyx bakal coba dipasar. Netherrampnya. Dan Kiboy. Lihat zoning-up terjadi. Kiboy di sana habis saja berada. Netherramp save the day. One last hit. Rasul diselesaikan. Di balik itu semua boost masih mau lebih. Damage yang tidak cukup. Tapi puternanya di eruption-nya. Berasa menangkap dua. Damage yang sangat-sangat minim. Membuat para pasukan Onyx kehilangan. Bahkan empat pemain mereka. Ini pancara. Ditarik lagi oleh Aboy. Ketika posisi dari Kyrie masih bisa pertahan. Survive. Namun ternyata tidak semudah itu Profesor KB. Damage yang minim. Itu dia. Tidak punya damage ketika mereka tidak memiliki CW teamfight. Tetap dari Kyrie sekalipun. Dia gak bisa menyelesaikan tugas yang harap Nile. Nile itu strong. Palaupun isteri Holy Healing. Holy Healing yang menjadi jawaban dari Gigfarm. Untuk teamfight jangka panjang. CW yang itemnya pun belum jadi. Scale up dari Beatrix yang begitu late game. Membuat Onyx perlu bermain dengan sabar. Dan ini dia Gigfarm yang sudah mulai menemukan tempo permainannya. Mereka coba untuk mengungguli dari segi poin kill dan juga gold leadingnya. Serta Clock of Destiny dan Lightning Truncheon dari Aboy. Yang membuat Onyx gak boleh berdempetan. Harus ada jarak dari teamfightnya Onyx. Agar mereka tidak termakan dengan Ghostbustler. Ini durability yang dimiliki sama Gigfarm. Memang jadi PR terutama untuk CW sendiri ya. Karena dari itemnya dia baru jadi karna Furnie Hammer. Memang udah jadi karna Malefic Lord Profesor KB. Tapi itu gak cukup. Gak cukup. Perlu Wind of Nature. Atau bahkan perlu Hasklaw juga. Dan jangan lupakan Hunter Strike. Masih terlalu banyak item yang dibutuhkan dari CW. Sementara untuk Marky. Dia selesai dengan Great Dragon Spear. Tapi Boots juga selesai dengan Blade Armor. Critical ini akan tertahan. Tinggal kita lihat gimana setup selanjutnya. Lord akan muncul dalam waktu 13 detik dari sekarang. Baru kali ini aku ngerasa Khairi bener-bener dibikin gak nyaman sama sekali. Dari segi farmingan. Dari segi landingnya. Dan bahkan damage dari pemain-pemain Onyx. Bener-bener terlalu minim. Dan jangan lupakan tadi winning condition kita. Dimana Kai is the key. Karena... With flicker. Holy pop this among both key boy. Kali ini memberikan damage sangat besar. Double flicker dikeluarkan. Khairi gak bisa memasuk lebih dalam lagi. Tapi Boots is coming. Really. Kalau Boots masuk ke dalam ini hanya bisa memberikan sebuah badan tanpa ada impact lebih. Dan terlihat Sans ketika gak mengkopi ke arah satu buah Netherrealm. Oh ini kayaknya mereka gak mau terlalu paksain teamfight. Iya dan bahkan gak bisa teamfight kesimpulannya. Betul. Untuk sekarang Geekfarm bisa pegang kendali dari Lordnya. Tapi ingat Khairi levelnya sama seperti Niall. Dan punya puncture. Tapi kayaknya disengage. Free Lord untuk Geekfarm. Oh Onyx disengage. Mereka gak berani melawan Geekfarm. Untuk beradu retribution dan bakal teamfight. Karena from to back mereka too strong. Geekfarm 4000 gold difference game yang cukup jauh. Dan ini dia klasik Onyx. Kalau misalkan gak dapet. Kalau misalkan udah terkalkulasi. Mendingan gak usah. Oh mereka cabut sama teamfight. Marky tidak boleh terlalu depan ingat. Dia menggunakan 45. Abis spray down dari seorang cewek. Memberikan tembakan peringatan untuk mundur. Jangan masuk upitalam lagi. Dan ternyata di sisi sebaliknya. Khairi memanfaatkan apa yang dia punya dengan adanya split push. Dan akhirnya membuat dirinya berhasil mendapatkan power dari split pushernya. Di balik itu semua Geekfarm ternyata udah mulai memberikan sebuah perangkap. Kemana Khairi pergi sekalipun. Mereka sudah siap. Tapi ternyata Khairi memilih recall. Iya. Tentunya akan mengenal. Oh tapi di cancel tadi dari recallnya. Oh recallnya cancel. Mau cut wave lagi mungkin. Dengan tujuan agar tidak ada 3 lane push dari Geekfarm. Tapi kali ini lordnya maksudnya udah mulai berjalan ke area bawah. Oke nampaknya base turret akan menjadi pilihan utama. Ini miliki dari para pasukan dari Geekfarm. Tapi di balik itu semua. Marky juga gak bisa semana-mana untuk masuk ke dalam. Mereka butuh badan. Mereka butuh luka. Mereka butuh Nile dan balik ini sekalipun di depan sana. Harus menghentikan pergerakan. Yang dimana slow motion yang dimiliki dari Onyx. Ini juga tidak bisa dipendung. Karena jarak saya dikeluarkan. And the track-nya. That's all right. Really. Terlalu terburu-buru. Tapi nampaknya Keyboy di depan sana. Benar-benar berhasil. Kabur dari ceratan para pasukan dari Geekfarm. No win of the answer for this time law. Bobo Cana juga Profesor. Wah. Lihat ini. Tapi aku merasa ya. Posisioning dari seorang Aboy. Ini benar-benar bagus banget. Berkali-kali Sans mencoba untuk cari celan gak bisa Be. Dan itu adalah permainan yang mirip banget. Dengan salah satu sosok bunggawa midlaner dari Philippine. Aqua. Dia kalau main Faramis. Di depan Valentina. Dia tuh benar-benar gak mau kasih ultime cepelit dia. Karena yang paling lagi disini ada ketidakadilan. Kalau seandainya kira-kira Sans gak punya IMU. Dengan Netherrealm. Makanya lebih baik tidak memberikan Sans ultime tersebut. Karena terlalu krusial. Atau memberikan Sans pilihan lain. Untuk meng-copy lagi ke hero lain. Last Sin City. Last Sin City. Atau mungkin. Last Sin City sih gak wise. Karena dia pake badannya sendiri. Gak pake viraga. Atau. Itu yang bahaya. Dia bisa nge-copy lagi ke arah. Olimpah Prism. Heavy Crossbow dari Marki juga. Wah itu kayaknya kondisional banget sih. Untuk sekarang kita belum bisa melihat hal tersebut mungkin. Tapi untuk nanti winning condition dari Onyx. Baru kita bisa lihat. Oke Kiboy bangga dengan Prime Award-nya. Mencapai terkeluar begitu saja. Luka. Sekarang terlalu maut. Tapi akan coba dipotong oleh Suara Sans. Dan dibalik itu semua. Para pasukan dari Onyx. Mereka sadar. Mereka harus tetap memainkan laning-nya. Dan bahkan Geekvang merespon dengan sangat baik. Dengan ada Nile yang tidak ikutin fight. Lihat. Nile juga mulai sibuk. Untuk laning management. Dan gak mau ketinggalan secara level. Sekarang benar-benar akan jadi 50-50 untuk retribusinya Cimomo. Level yang benar-benar mau dikejar sama Kairi. Dan Nile yang sudah maksimal di level 15. Membuat gerakan dari kedua belah tim ini jadi benar-benar fair di area Lord-nya nanti. Dan Sans sekarang udah punya Divine Cliff. Apakah? Uuh sakit banget ini. Kali Baptism-nya ternyata gak kena. Dapatkan dibalik itu semua. Consil gaming yang akan di-trigger oleh para pasukan Onyx. Hanya menakut-nakutkan saja. Sekalipun dia dapetin Marky. Itu gak bakal bisa. Pre-fight gaming masih dipegang sama Marky. Lihat. Marky selalu stay position Momo-chan. Ya. Dan sementara kali ini. Uh Kak Rie. Bakal coba untuk 1v1 situation terlebih dahulu dengan Nile. Nile masih bisa tarik mulut sih. Asal tidak terlalu overextend juga dari pemain-main Onyx. Mereka harus mulai menunggu. Dengan adanya Abo yang memiliki satu bone deram. Dan Sans. Ini akan jadi pilihan Be. Siapa yang mau di-copy sama Sans? Kalau tidak ada Abo. Iya. Dan tadi gak ketemu masalahnya. Udah punya divine map sekalipun. Yang mungkin bisa dilakukan oleh Sans sekarang dalam membuat damage banyak-banyaknya. Atau bahkan memicu. Bagaimana keadaan dari foto. Flash of the Osses item baru. Oho. Happy birthday luke. Tiraga armor pecahkan begitu saja. Last in sanity-nya for nothing. Lihat. Cutting belakang akan coba didapet. Kalau dia sarana. Tapi Holly Paterson Tron Paleski. Gagak mendapatkan pun. Masya nafling. Di depan sana. Para pasukan dari Onyx. Utility-nya juga mereka sudah keluar. Tapi dibalik itu semua. Niel gak bisa dengan sangat cepat untuk menyelesaikan Lord. Karena dia tidak memiliki DPS. Marky tidak ada di sana. Onyx tidak terlalu takut untuk segera mundur. Karena Pulse memberikan sedikit proses. Tapi Pulse akan coba di take down. Marky menjadi pilihan utama. Kyrie gak mampu. Win of Naker di lada. Nah, di luar ke dalam. Kyrie terperangkap oleh para pasukan dari Onyx. Osses. Dau yang cewek berhasil tebakkan peringatan. Memukul Pulseki. Niel dan Marky hilang dalam satu momen. One moment is real. Sun versus Aboi di arah Midland. Dan bakal lihat. Recall-recall from Sun di depan turret. Membuat Aboi sedikit berkenar. Akhirnya satu kesempatan untuk mengkopi. Karena dia belum dimiliki sans Profesor KB. Hari tadi kita menanti hal tersebut. Dan akhirnya ketika Lord Teamfight di disengage oleh Gikmamp. Inilah celah bagi Onyx. Dengan satu winning condition yang sekarang berubah tiba-tiba. Penantian 16 menit game berjalan. Dan jangan keserupan Oji. Recall-recall lagi dan lagi yang sudah mulai kembali di area mid lane. Dan distraction yang terjadi hanya karena Boots yang di all-in. Semenjak kita melihat dari instant replay-nya. Lagi dan lagi Boots kali ini menjadi kunci. Dari teman-teman tim Onyx. Agar bisa melakukan sergapan. Dan siapa sangka bahwa Marky tumbang karena Renner. Renner loh Cimomo. Renner. Bukan nih biru. Renner. Renner. Karena DBC instant. Instant banget dan burst banget. Itu udah dikalkulasi. Tahu gak kenapa Renner pelurunya hijau? Karena itu bikin hati sangat kacau. Wow. Seperti cincau. Rennernya hijau. Renner hijau dong. Iya dong. Aduh. Gak siap saya dengan cincau yang tiba-tiba datang. Anyway Lorde juga udah datang. Oke. Vesture akan menjadi pilihan utama oleh para pasukan dari Kickfout. Nah angka coba lihat dikating oleh sasun dari Kyrie dari belakang. Balai juga menjadi pilihan utama. Sasun dari Netherland yang dibualkan. Tandanya mereka benar-benar kepancing. No utility for this time. Dengan adanya super midian yang bergerak di dua wave yang berbeda. Onyx berhasil memancing itu semua. Tanpa adanya semua utility yang dimiliki oleh mereka masih full. Tapi dibalik. Pasukan Onyx. Angka dan flanking coba terjadi. Kyrie is coming back. Tapi nampaknya mereka lagi-lagi ingat bermain disiplin. Karena sempat under kondisi dalam 16 menit yang mereka miliki. Tapi ingat loh. Ingat game pertama. Dengan adanya defense yang kuat dari Geekfout. Adanya Paramis dan juga Rafaela. Ini juga gak jadi pereng moda untuk Onyx. Ya makanya gimana caranya Sans untuk meng-copycat kehadiran dari Aboi. Ini harus dicari lagi. Gak perlu sekali doang. Karena perlunya berkali-kali. Kalau bisa semua team point dari Onyx itu punya Netherrealm. Karena kalau gak punya. Wah ini udah pasti bakal bener-bener dipegang. Dan dikendalikan sama Geekfout. Tapi kalau aku lihat sih. Onyx akan memaksa Geekfout keluar dari kandang ya. Pasti. Kalau enggak. Mungkin Onyx yang bakal bisa dibalikin dalam keadaan seperti ini. Udah masukin menit ke-18. Berarti team fight yang akan dipaksa di area objektif plot berikutnya B. Atau jangan-jangan memaksakan team fight di area jungle aja. Agar nantinya apa? Agar nanti wave minion yang ada di mid. Dan juga di top lane. Itu berjalan dengan cewek. Sepetus bisa terjadi kembali. Berarti kalau mereka mau paksain team fight di area jungle yang sempit. Sans harus udah punya jaminan. Ya Netherrealm tadi. Itu yang masih dicari. Atau ya Last Insanity. Tapi lagi dan lagi Last Insanity beresiko tinggi. Sehingga intensitas team fightnya bisa jadi lebih beresiko juga bagi Onyx. Atau seperti yang kamu bilang. Situasional. Situasional. Marky. Marky. Dengan satu. Cross tubuhnya yang bisa dikopi oleh Sans. Masalah utamanya adalah Marky dari tadi juga safe positioning banget. Dan wind of nature ada di tubuhnya. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan Marky ketika ada baloi skill di sampingnya. Lord muncul. Di menit ke-19 kali ini. Lord evolve yang begitu mahal harganya. Oke. Dan sekarang Lord yang bisa ditarik ulur nih. Lord yang bisa di-cating oleh kedua belah tim. Kayri punya kesempatan yang besar juga. Untuk memaksakan gikam. Mungkin keluar dari kanan. Seperti yang tadi Ranger Mas bilang. Oke. Dan lagi-lagi kesempatan dari Sans ini. Untuk mengopi ke Rendereram. Ranger Mas. Tapi mereka sadar. Aboi ini bisa dicari sama Sans. Seperti kata Professor. Tapi di belakang sana. Professor yang perlu juga harus sana parke. Hampir ini lama lagi ke Mas. Dan Sans ini is coming up. Memberikan press untuk mencari cewek. Tapi last year sanity menutup hari dari cewek. Kayri almost harus takedown. Parah pasukan dari Onyx mereka dipukul-pukul. Dan Gapoy. Hampir saja memakan Kairi dan Sans dengan sangat sikap. Merespon itu semua. Memaksa keluar dari kandang gig papakan. Yang benar-benar membuat para pasukan dari Onyx. Mereka sampai tidak memiliki damage. Dan mereka bahkan kehilangan arah. Untuk bisa masuk lagi ke dalam world-nya. Tapi di balik itu semua. Ini dia. Kegigihan Onyx yang tidak memlepaskan sama sekali objektivitas. Karena mereka sadar mereka punya Kairi. Oh 20 detik cewek. Akan muncul kali ini. Tapi apakah Onyx akan memaksakan ini Bek? Wah ini sih Kairi dapet momen ya. Oh tapi masalah bukan hanya momen. Pak Loisqis karena telah maut. Dia harus sudah mulai momen. Gara fast of theosis juga. Jadi mungkin bisa ditabrak sekarang. Oke tapi di balik itu. Para pasukan dari Argi. Jikpa mereka juga kehilangan purify dari Marki. Itu yang mulai dipertanyakan. Di depan sana Boots. Balik lagi dengan darahnya udah full. Nail udah mulai terperanggap. Halibatis setelah dikluas. Gapoduk karena belakang depakan. Aduletri bisa kecepat terjadi. Apakah kali ini Kairi gagal? Rasul lukat. Nampaknya out of the way Marki. Rasul memukul mundur Kairi. Pertahannya tidak bisa. Tapi langsung dilenyapkan di dalam bumi. Wainter Trunks yang tidak bisa menyelamatkan hari dari soal Kairi. Nampaknya aku salah. Nampaknya aku salah. Kairi still survive. Oh my God. The best jungler in EPL Indonesia. Menunjukkan kualitasnya. Saya salah. Saya kira Kairi akan tumbang. Tapi saya lupa. Ini Kairi. Bukan. Kaleng-kaleng. Kairi. Kairi. I can't get the gun. What? Winter Truncheon. Rose Gold Meteor. Perubahan item yang begitu cepat terjadi. Shifting dari item ke item. Immortality menjadi kunci. Dan kali ini Lord Evolve berada di depan base dari Geek Pump. Lord Evolve yang setidaknya memberikan nafas algem Oryk. Kairi. Out of nowhere. Tidak ada jalan untuk pulang. Dia buat jalan sendiri. Moment. Yang dimana bisa dimanfaatkan oleh Geek Vamp sebagai Lord Giveaway. Itu benar-benar. Walaupun terjadi. Tapi mereka tetap tidak bisa memegang kaki dari Kairi. Gila. Wah salah. Bila Kairi bisa tumbang di sana. Tidak semuanya itu Ranger Mas. Dan setidaknya kita mungkin akan ada stok lagi dari Kairi dengan FVF seminggunya. Anyway. 2000 Gold masih di lead sama Onyx. Winning condition dari Geek Farm tetap ada di high ground. Apakah lagi-lagi Onyx akan memaksa team fight di area river. Karena itu adalah teritorial yang paling nyaman. Untuk mereka singgahi. Oh gila. Gue masih. 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 Di luar high cal. Loh itu pentingnya item manajemen. Itu dia Be. Kalau kita mungkin ngeliat di game pertama ada di cewek ya. Iya. Tapi game ketiga Kairi. Menunjukkan kelasnya. Thank you boy. Nihal. Oh my god. Lihat para pasukan dari Onyx. Mereka yang sekarang memegang potensial untuk menuju karalot berikutnya. Walaupun masih butuh 2 menit. Eh sorry butuh 1 menit. Gak bisa menghitung. Butuh 1 menit. Masalahnya tadi benar-benar 1 shot dari Renner loh. Sakit banget karal Nihal. Dan siapa yang menduga bahwa damagenya akan sebesar itu dengan Heptasis juga. Iya. Jadi sekarang apakah memang dari cewek selama dia tidak tumbang. Karena posisi Geek Farm. Mereka sempat untuk memprioritaskan memang cewek tumbang duluan tadi. Di area Lord. Iya karena Nihal dengan bahasa Shield in ID ya. Betul. 1,5 detik yang udah di buff. Dan ini dia Kiboy mungkin akan jadi target selanjutnya. Oke Kiboy bakal coba dimakan begitu saja. Tapi kayaknya ini benar-benar sulit sekali. Untuk bisa ditumbangkan Kiboy itu strong. Bahkan di sana Kiboy bisa melawan balik. Jangan lupakan itu Momo Chan. Oh tapi sekarang aku jadi kepikiran. Ketika kalian berdua sempat bilang. Oh Nih mereka bisa pancing. Teamfight dari Geek Farm ini di area jungle ya. Karena lebih mempermudah Sans untuk nge-copy KRI ini lah sih Be. Itu akan mempermudah juga Sans melakukan build damage karena Marky. Karena balik lagi ketika nantinya tidak ada Purify. Terrify Effect ini bisa jadi kunciannya loh. Agar Marky memicu dari Purify-nya. Gak cuma itu sih Wind of Nature juga. Karena dari tadi kita melihat Marky Wind of Nature-nya safe banget. Penunggu cewek show up. Oke. Nihil kalau lagi-lagi dia ingin mencoba merebut Lord dari Kairi. Mungkin udah mulai harus memikirkan dua kali. Gimana caranya mereka pegangin kaki Kairi. Paksa Kairi pulang. Atau paksa di retribution. Tondros atau apapun. Karena dalam keadaan sekarat aja. Dia masih bisa untuk memberikan damage. Tapi dibalik itu semua. Luke akan coba ditangkap. Dia ada Viragarmo. Luke menjadi pilihan utama. Para pasukan dari Onyx mereka tidak fokus karena Nihil. Mereka fokus karena lukanya. Dibalik itu semua damage yang sangat besar. Tidak diberikan oleh seorang cewek Gimoy. Oh yang mortalitinya siap untuk membalaskan kembali. Tapi spread out. Tempakan peringatan diberikan. Membuat para pasukan dari Onyx mereka mundur ke arah belakang. Dan Sans lihat. Kopinya gagal terhadap serang Aboi. Yang membuat dirinya mau gak mau pakai tortoise sauce. Nih lagi-lagi sulit banget untuk ngegapai ke arah Aboi KB. Ini lagi dan lagi ya harus kita mention. Aboi yang bersembunyi dari Sans. Seolah kita sedang bermain petang umpet dalam off-down sih Momo. Gila. Gak bener-bener ketidik. Gak ketidik sih tuh. Iya. Sama matanya Sans itu gak ada tuh. Tapi sekarang Kak Iri. Diam-diam dia ada di belakang sana. Oke Kak Iri. Seperti biasa. Ingin bermain dengan pancernya. Ingin tidak mau terlalu terburu-buru. Untuk memberikan sedikit pandangan dan jangkauan. Dan bahkan bisa kita bilang. Mereka selalu mencoba membuat Kak Iri. Itu hilang dari peredaran. Dan Geek Fam juga merespon. Responnya dengan apa? Responnya dengan ke arah cewek. Momo Chan. Betul. Setuju-setuju. Karena kelihatan lu ini protesnya targeting ke arah cewek terlebih dahulu. Tapi apakah 20 detik atau 15 detik. Sekarang cukup. Dua unik untuk tarik bulu. Oh Kak Iri terperangkap oleh Giboy. Kali ini tidak ada untuk mengkap. Tapi Baloisky. Udah tidak ada flicker. Tidak ada Holy Baptism. Dan Giboy. Udah kembali ke in-offdown. Oh my God. Yes, Profesor Akira Sans mendapatkan Netherrealm. Dari tadi. Dari tadi ya si Momo. Gak dapet sama sekali. Akhirnya permainan petak kumpetnya sudah selesai. Dia cuma dapet dua kali. Di menit 16 dan juga menit 26. Ya tapi ketika Baloisky. Dia tahu tidak ada Giboy. Tidak ada cover untuk Kairi. Dia buka dengan flicker dan juga Holy Baptism. Tapi nampaknya gak cukup. Untuk bisa menangkap Kairi. Di balik itu semua. Mereka akan coba tifat kembali. Kairi bermain dengan punchernya. Saat tidak mau terperangkap. Dan kayaknya. Onyx akan coba dibantu dengan. Ada Energy Arasian. The Battle of Red. Tembangkan peringatan. Dan tembakkan peringatan. Di balik itu semua. Saat sekali berasal bangkawan. Dan para pasukan dari Onyx. Mereka berhasil memukul modor. Dari Gigbomb. Tapi meski itu begitu. Gigbomb. Who's strong. Mereka membalaskan kembali. Yang akhirnya mendapatkan cewek. All in. Terus orang cewek. Tidak bisa diselamatkan. Dengan nanya-nanya sekalipun. Dua hilang. Onyx. Dalam bahaya. Padahal Booth sudah membuka terlebih dahulu. Dengan satu buah flicker. Dan juga adanya Energy Eruption. Profesor KB. Dan sekarang adalah. Moment of Truth. Apakah kita akan menuju ke game yang keempat. Karena Lordnya sudah bergerak. Ke area mid lane. Dan cewek. Masih 40 detik tumbang. Oke. Ini harusnya bisa menjadi momen. Untuk Gigbomb. Mereka memanfaatkan momen kali ini. Sampai balik kita semua. Kairi. Bila boleh terperangkap. Dan ada Holy Pocky. So. Ini pencana. Gigbomb. Menolak diselesaikan. Dengan tinggal kosong. Dan akan membawa game ini. Ke game yang keempat. Gigbomb. Too Strong. Terima kasih.